musik 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 oke guys, jadi sekarang kita lagi di arah seo sebenernya gua gak tau banget sih apa sebenernya yang terjadi ini lebih ke maminya yang disetup jadi maminya yang disetup ya, jadi intinya kita tuh sekarang dari acara namanya bertega.studio jadi ini tuh acara yang emang mereka tuh, aku gak tau sih banyak jadi salah satu acaranya itu adalah namanya paint your path jadi kita tuh ngegambar kawan-kawan kita bisa kucing, bisa klinci, bisa anjing nah kita sekarang mau gambar, aku bakal gambar si rusus sloa sloa, aku bakal gambar palpa kush nah, dan masing-masing gambar gitu akan kita bingkai, akan kita taruh di kantor youtube kita as you know, udah ada foto snowy disitu jadi butuhnya anak dua ya kan, nanti anak-anak yang lain akan ditusul oke, kalo gitu kita langsung check it out, nah sebenernya ini satu hal yang gua khawatir nih adalah, gue gak punya penyahlian menggambar atau melukis parah aku juga gak dan muka sparta itu hitam, degradasi hitam jadi gua takutnya malah bener-bener mukanya jadi kayak rawon beneran jadi ini akan menjadi sebuah tantangan buat gue tentunya dan aku juga, aku gak bisa gambar, gak bisa ngelukis guys makanya ini bakal tantangan banget dan kita penasaran banget, jadinya bakal bagus ya ini dan masalahnya kita bagaimanapun akan kita bingkai di kantor youtube kita jadi kalo pun jelek aduh kalau sparta tipe-tipe jadi kayak gorilla gimana kan cuman yaudah guys, gua akan lakukan dan usahakan yang terbaik guys ini ada warna disini beberapa, aku bayang sih nanti bakal jadi kayak gimana mudah-mudahan bisa dikasih arahan biar kita bisa menulis dengan baik untungnya untungnya, kita tuh udah kirim foto kan sebelumnya nah abis tuh kayaknya nih gambarnya tuh berdasarkan foto itu, jadi at least kita gak usah kayak mikirin bentuk mukanya karena kalo misalnya dari nol guys sumpah aku gak akan bisa dimana mungkin kayak lebih ngewarnain warna-warni ya ini dia foto snow yang bakal aku lukis doain ya guys, semoga aku bisa warnanya aja gak ada warna coklat ya ayy! jujur pas keren milih foto separta gua bingung banget yang mana Mami di Golan suruh pilih foto separta pas gua pilih, dia komentar terus akhirnya gua gak yakin, akhirnya gua pilih yang ini mukanya lagi ngeselin banget disini, kalian bisa lihat dan ya mudah-mudahan gua bisa melakukannya dengan baik karena ini, wah guys ini susah banget, ini ada warna scarf military, terus mukanya dia ya aduh, gak tau deh gua cuma berharap Paltakush bener-bener jadi kayak Paltakush yang sebenarnya doakan ya 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 weh ya apa ya 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 musik oke guys kita akan memasak kita akan memasak ini sekarang biar ga blepotkan gimana? blepotan? gara ga apa? biar ga pator? ya benar biar ga blepotan catnya blepotan gak lagi masak apa gitu rasanya? snowy, kita punya warna ini, oke? ini bukan makanan jangan dimakan You can't smell, but not eat, alright? And nanti kita liat keahlian papa kamu Melukis seperti apa Snowy kok ga dibawa maminya sih? Karena Snowy is daddy's boy Enggak Not mommy's boy, Snowy is mommy's girl Oh iya iya Kalo bawa Snowy, Snowy anak bayi aku Terima kasih Aku jadi ini Aku mau guys aku bakal start sekarang Mungkin backgroundnya aku pengen Warna favorit aku yaitu ungu muda Kayanya Aku ga gagal selamat menikmati guys, jujur gue bingung wanda background-nya apa karena begini tapi kalau menengat tadinya, belakangnya itu green jadi mungkin gue akan bikin belakangnya green walaupun gue pengen belakangnya agak merah kali ya kalau gue bikin belakangnya hitam, akan nyaru sama pinggir-pinggir kupingnya Shane, gimana Shane? background-nya black, green betul, betul, betul apa yang kamu lakukan? pasti ya ayo, aku ingin tahu, biar aku tahu nggak, kita lepas masing-masing bisa gimana ampun, masa nggak bisa lihat, iya pasti ya ya, serius guys aku suka red, aku pikir aku mau pergi dengan background red oke, kamu tahu, bal takus banget this is Sparta mau semua ke arah sini begini jadi gue gak mau kayak bener-bener perfect gitu guys, oke gue memang bukan nah aku harus mempunyai style aku harus mempunyai style bukan, kayak pembunyai jadi saya was di sekolah since in high school so you're pretty good 8 years ago i'm pretty sure you're good bro 8 years okay sorry kan honestly, like the face i'm just confused like there's a mission of black and brown you know, gimana caranya biar nggak bener-bener semua jadi hitam and how to get certain parts kayak i'm just like so new to this okay it's it's hard for me to describe it in the words so when you're doing it you're gonna feel how the pain kind of mixed with each other nanti when i get in there i'm gonna ask for your help i'll be here guys thanks bro no worries okay, how you doing? all good? all good in the way lagi enjoy banget seru ternyata aku suka seru ya udah saya belum? ya apa background lu warna apa? rasia ntar ntar kita ntar kita bakal liat masing-masing ya bagusan siapa ayo guys tebak guys tebak guys bagusan siapa kalau bagusan, bagusan enggak aku juga nggak bisa bagusan siapa dan bagusan siapa make grey, wow guys ini kalau kalian tau gue, kalian tau salah satu warna favorit gue adalah abu-abu saya lihat dari barang-barang gue, banyak banget yang abu-abu guys gue juga suka banget dengan warna hitam jadi pertama kalian bisa berbicinkan ya, soalnya gue ya, waktu itu kami terlalu berbicinkan but my question is, about the outline, what am i going to do about the outline? because kan i'm doing this, do i just like, how do i know? like a red or something, or gimana, karena kan i have times this part kan? iya, tapi lanjutin aja, jadi pakai warna merah, warna awal guys, aku dari tadi belum mendapatkan bantuan sedikitpun dari siapapun karena aku pengen, yaudah aku dulu, aku dulu cobain tapi sementara, pada golden, tadi minta bantuin abu abisnya minta bantuin ada yang ahlinya disini juga masalahnya itu, kita hidup tuh social guys, we have to ask, we have to know ya kan? gue tuh, gue suka melakukan sporewat sendiri, tapi at the same time, gue suka sharing ilmu menurut gue, kalau kita mau bertanya, kita akan kesat di jalan guys ya bener-bener, bener banget tapi, at least do your best first ya gak sih? gak baru mulai langsung nanya-nanya kan ya? bercanda, bercanda guys oke, dari tadi ini Ruben nih, kalian tau kan? udah bulat-balik ngeliat punya Mami The Golden, punya Papi The Golden so far, lo lebih suka yang mana? so far sejauh ini yaudahlah, yang ini aku coba secara mati guys yaudahlah, yang ini-yaudah Oke guys, jadi background udah ngejadi, tapi gue pengen ini ada sedikit kuenya, jadi gue akan bermain dengan jadinya. Karena kalian tau betapa gue sayang banget sama Paltakush, iya kan? Gue ini akan menambah sedikit, jadi lebih personal guys. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke, tadi di eksterior, sekarang kita ke interior bangunan kali. Ini kita masuk ke sepatah, cuman sebelum gue mulai ke mukanya yang bikin gue paling nervous, gue akan bikin sekalian army-nya. Karena pake setup gini, itu yang akan gue lakukan dengan ini juga. Gue akan bikin tiga warna, kuning, coklat, hijau, dan gue akan bikin natural aja. Sumpah udah bingung sekarang, cuman ngerti, luar-nya doang. Gimana nih guys? Sumpah bener-bener buntu guys. Mulai dari mana ya? Dulu-dulu kali ya? Idung-dulu. Idung-dulu hitam, paling terakhir dong, idung-dulu. Kayaknya bulu-dulu, kayaknya ya, bulu-dulu baru abis itu warna dominan lain. Berapa biu? Dulu-dulu. Dulu-dulu. Red. Sedang, 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 sedang. Jadi kayak mustard kayaknya, gitu. Mustard. Oke guys, jadi gue udah siapin tiga warna buat scarfnya sepatah. Dan gue akan mengaplikasikan cara yang sama seperti itu buat di sini. Ising coklat, hijau, dan ya kuning-kuning orange gitu. Di antaranya tinggal gue isi-isi guys. Akhirnya sudah menemukan warna Snowa, walaupun agak... Tau ya. Halo deh guys, nanti lihat aja dia kayak gimana. Nanti kita bikin ya, bareng-bareng ya, Golden Femmes ya. Setuju nggak? Itu lucu banget kayaknya. Semuanya milih foto favorit mereka ya. Setuju nggak? Komen tipe. Surat. The best. The best. Kita kasih satu hari special bersama anakmu. Now is the time to make it blend. Jadi, ini tadi keliatannya mereka bermusuhan. Sekarang kita unite warna-warnanya. Biar keliatan lebih... ...blending. Gue yakin ya, dalam hidup itu... Kita nggak perlu jago untuk melakukan semua hal. Tapi di saat kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan passion, mudah-mudahan hasilnya baik. Tentu nggak segampang yang aku kira. Tentu nggak segampang yang aku kira. Dari gambaran kita udah ngeliat kayak gimana gitu kan. Cuman pas udah digambar di kanvas. Terus akan-akan tuh dimensinya jadi hilang gitu. Jadi kita harus kayak main shadow gitu-gitunya. Nah itu yang kayak menurut aku agak-agak susah nih. Aku lagi bingung gimana ngebentuk kakinya. Keliatan kayak kaki lagi. Karena kalian lihat di sini. Cuman coklat doang. Ini tantangannya di sini guys. Tapi seru sih. Seru. Pengalaman banget. Om Abi komen dong gimana menurut Om Abi. Dalam perspeksi. Honestly gue lebih suka Shiena daripada Bima. Yes. Jadi kalau Ruben milih Bima. Abi milih aku. Entah kita lihat. Berarti Shiena kayak gimana dia pasti yang soft. Karena Abi itu orangnya soft guys. Fix banget. Yang penting ada yang bela guys. Disken sedih kalau gak ada yang bela ya guys. Oke guys. Ini adalah momen tersulit menurut gue. Pastinya. Untuk bisa mendapatkan muka Sparta. Seperti Mami Tegon bilang tadi. Enggak, flat. Gue akan mulai simple. Gue akan mulai semua dengan black area. Gue akan semua item gue kenain dulu. Lalu brown. Lalu diantaranya akan gue mix. Biar naturally bikin color sendiri. Daripada gue pusing bikin bermacam-macam warna. Sekarang gue música mau guap selamat. Bukan black and yellow black and yellow. Black and brown. Gak jelas guys. Kan guys. disebelah saya sudah dia selesai dia cepet banget dia bener-bener berpumumumumuuut dari tadi ini menyenangkan agak sedikit kayak squishy kayak squishy lucu banget, kayak gini but it's cute ini persis banget sama Snoha kalo habis nyemplum karena Snoha itu emang agak-agak butuh hahaha kalau biar ada gradasinya gitu loh kita bisa nge-chat full coklat cuman gue memang pengen ada efek kayak rambut gitu loh makanya gue lagi selamat menikmati musik guys guys bagian mukanya susah banget guys kayaknya gue gak bakalan bisa keluarkan yang terbaik dari mukanya karena i'm sorry sparta i tried my best guys tover tadi sih kayak banyak banget sulitan dan tantangan cuman tover aku lumayan walaupun ada yang kurang tapi kayaknya udah cukup lah untuk untuk pemula gue khawatir banget karena bener-bener muka dia itu kan item guys keceburawan gue bingung tapi dikit-dikit perlahan-lahan dia udah mulai-mulai terbentuk menjadi sparta yang ganteng selaluin mahal aku udah selesai tinggal tunggu apa yang udah selesai nanti tinggal kalian jadi jurinya kira-kira siapa yang tau kan lebih halo guys oh my goodness sabar sabar sebenernya udah excited banget karena kita berapa lama tadi ngelukisnya 3 jam kayaknya kita selesai 3 jam ngelukis dan foto yang gue pilih ini guys karena sebenernya udah ada jadi gue pilih pal takush kalau aku foto yang gue pilih ini oke jadi kita sekarang mau lihat hasil masing-masing kita belum lihat hasil masing-masing karena kan kita duduknya kan depan-depanan jadi aku belum lihat hasil Papa The Golden Papa The Golden belum lihat hasil aku awi juga belum lihat katanya iya iya stay 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 nah guys gue penasaran banget sih punya siapa yang kelihatannya lebih real tapi yang pasti gue yakin Syara Syara jago masak jadi kan hal-hal yang cewek-cewek banget lah gitu apa hubungannya jago masak gak sama jago? gue sih pribadi kesulitan banget tadi pas ngegambar menurut gue itu susah banget aku juga kalian kan tadi tau aku kesulitan mungkin ya coba aja terus oke kita lihat nah jadi apa namanya moral yang itu diambil di petik adalah keep pushing iya jangan pernah putus asa untuk berusaha karena kalo lo ngelakuin segala sesuatu dengan sepenuh hati dengan niat mudah-mudahan atau pasti akan menjadi suatu hal yang baik tentunya karena awalnya kan kita juga takut kita juga kayak ragu bisa gak ya bisa gak ya tapi ternyata mungkin malah jadi seru ya kayak ke bawah seru dengan terus disini tuh enak banget guys kita dapet kayak snack abis pemakanan terus kayak lagunya tuh pas banget untuk kita tuh jadi ke bawah deh pokoknya helpful helpful oke so kita akan ngeliat sekarang alright mungkin bareng-bareng dong bareng-bareng dong kita jadi yang bareng-bareng ben tolong bawain ben iya 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 kasih liatnya dibalik oke 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 dibalik kesini jangan ngeliatin ke bina oke 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 guys pertama kalian dulu yang ngeliat kalian dulu yang menilai oke guys kalian yang menilai dulu ya kan lukisan masing-masing gue yakin banget style kita berbeda ini foto aslinya kasih foto asli kamu stay ini foto asli aku nah kalian komen di bawah dulu mana yang favorit kalian Snowy ya kita pergi ya udahlah mana yang favorit kalian punyanya mommy the golden atau papa the golden oke komen di bawah mana yang favorit kalian dan kenapa iya iya oke kenapa oke the moment kasih hashtag dong kalau misalnya menurut kalian sukanya punya aku iya hashtag tim mommy iya kalau misalnya papa the golden hashtag tim papa ya komen di bawah ya which one is your favorite oke sekarang satu kita ngeliat 1,2,3 oh my god oh my god oh my god ada spartanya kan si lihat apa maksudnya dia sangat menarik dia sangat menarik oke guys ummm alright mas teriak di mana guys aduh gila sih menurut gue liat liat lagi keren banget sih i really like it walaupun mukanya sedikit antara marmut sama snowa tapi giginya itu susah banget guys itu eksekusinya bagus banget ee enaknya dengan golden adalah lu yaudah lu permainan warna coklat lu ada coklat gelap, coklat terang tapi kalau lu ga coklat diantaranya dan lu main main mainin jadi ga juga kalo orang ga bisa ya fix banget fix banget sedangkan tadi mukanya sparta pas awal gue itemin itu bener-bener ngejeblak item doang gue udah panik banget dan jujur buat di daerah mulutnya gue rada sedikit yaudahlah tadi waktunya udah lama banget gue bikin fun aja dan lucu gitu loh aku, kalo aku ya aku jujur kalo secara kayak mat walaupun sparta matanya kayak pake prostetik sebelah heheheheh yang ini ya iya iya prostetik sebelah dan kayak karena ini sinar matahari lagi dari sana pembelaan ga bohong sinar matahari kamu liat di foto liat tuh tuh lagi kena sinar yang kanan sini iya bisa-bisa cuman kan yang kita dibuat tuh ga mau pake itu kan oke abis itu secara detail sih bagus ya cuman ga tau kenapa aku ga suka banget sama pemilihan warna backgroundnya menurut aku jujur norabang engga guys maksudnya gue itu kan orangnya red and black gue tuh orangnya red and black banget iya tapi itu red dan mer hitam dan iya red and black makanya dan ini kan eh engga itu red dan abu-abu sorry dan ini kan paltakush engga di sparta kayak menurut aku kalo kan kan ini jujur-juran kan iya iya maksudnya bagus tetap bagus ini udah kayak good effort banget apalagi untuk kita yang kayak ga bisa gambar cuman kenapa sih pemilihan warnanya itu kenapa sih abu-abu iya ga tau karena warnanya tuh dinamis dan sparta tuh dinamis guys udah ga ga ini kenapa bener-bener overall kalian kalo ngeliat dia apakah kalian akan tau bahwa ini adalah sparta atau tidak itu sih mau komentar gue dan juga ini coba kalo kalian kira-kira ngeliat lukisan ini lagi dipajang apakah kalian akan tau bahwa ini adalah palta kush dan ini adalah snow with the golden itu yang pengen gue tau sih itu satu dan kedua kalo aku kalo kalian perhatiin aku tuh fokus di ngebuat snow-nya tuh stand out jadi kayak keliatan kalo Kak Bima itu kayak warna-warni kayak apa ya kayak kartun jadi kayak sparta-nya ga stand out di lukisan ini kayak cuma norah banget aku kesel banget kenapa pilih warnanya gitu aku sangat suka aku sangat suka aku sangat suka aku jujur pribadi aku suka banget terlepas dari matanya aku baru nyadar sebelahnya agak sedikit terang yaudahlah kena sinilah matahari tapi overall dia bahagia banget yaudahlah yaudahlah guys gua ngebayangin nanti di kantor youtube kita jeng palta kush it adds color because my life is full of color guys and you know that yaudahlah kalo aku yang ini yang tasteful iya karena maminya suka banget warna ungu aku tau banget yaudahlah terima kasih banget udah nonton episode kita melukis untuk kalian yang penasaran dan pengen coba mungkin coba gambar hewan kalian gausah harus anjing bisa kucing bisa kelinci apapun yang kalian punya apapun tadi ada yang punya kura-kura iya kalian bisa langsung nanti aku kasih infonya di description box oke thanks guys thanks for watching jangan lupa untuk like comment and subscribe bye bye oke guys jadi gara-gara maminya bilang backgroundnya aneh warnanya gua akan berubah jadi full black tapi gua setuju juga sih kayaknya kalo full black lebih akan menonjolkan sparta iya kan kalo spartanya biar lucu harus antara full black atau pulak buang dan aku kayak tadi sih agak-agak jujur aku tadi agak-agak kayak ini cari lagi tuh aduh untuk di kantor kalian tau kan gua orang yang mendengarkan jadi gua mendengarkan kesalahan orang jadi kalo menurut gua benar ya gua secukup itu akan dikitamin gua penggamin jadi gua gue terserah telur gue kayak jadi gua muda saat ini selesai yang lu kalau itu setuju kata lebih bagus bakal lebih kelihatan gak sabar buat pasang ini di kantor youtube kita bikin sumpah takut